Ya Allah, sambil jumur kain aja aku itu teringat, teringat kisah Risma ini, dia yang malu itu banyak loh. Bapaknya juga malu, saudara ibunya, kakeknya, seluruh keluarganya itu jadi malu karena... Oh Allah, wang wang, aku kok masak gitu, biarlah Allah sendiri yang menghakimi dan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Walaupun Norma Risma enggak menceritakan ibunya, itu tetangga tuh udah tahu bu, mulut ke mulut tuh udah tahu bu, yang gerbang itu tetangganya, mau enggak mau orang lain tahu. Dan Risma, itu Norma Risma, dia kelarifikasi, yaudah enggak apa-apa, namanya juga dia manusia, punya unek-unek bu. Daripada dia tahan, unek-unek dia, selama ini dia menyimpan unek-uneknya dia, rasa sakit hatinya dia dari ibunya. Kalau sayang-sayangan loh bu, berhubungan intim loh bu. Terima kasih seperti ini ya, sebenarnya banyak sekali loh di luaran sana itu ya, orang tua yang dolin terhadap anaknya. Kenapa saya bilang begitu? Karena anaknya itu ya memang benar-benar baik gitu lah, pingin baik-baik sama orang tuanya, enggak pernah berbuat yang seperti ini sama orang tuanya, pokoknya berbakti. Namun orang tuanya itu ya enggak pernah terima gitu loh. Terus, sampai aku punya temen itu anaknya nangis-nangis, karena orang tuanya saya tahu sendiri itu sampai ngomong, kamu hidupmu enggak bakal enak, kamu bakalan mati tertabrak trek. Anaknya itu sampai nangis karena ketakutan, aduh orang tua saya kenapa sampai seperti ini, padahal saya itu enggak berbuat apa-apa. Cuma memberi tahu kalau memang orang tuanya itu salah gitu. Terus saya bertanya kepada orang yang pintar gitu, orang jawabnya itu begini, memang kalau orang tua itu dolin ya, itu ibaratnya... Ini video penggerbekan Ibu Norma Risma. Mertua kepergok tak pakai baju, menantunya air malah kabur. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Warga yang semakin curiga berusaha mengintip ke ventilasi, namun tidak menemukan siapapun. Saat pintu digedor, namun tidak dibuka. Kemudian warga mendobrak dan kondisi yang ditemukan sungguh miris. Air keluar dari kamar mandi, beralasan akan BAB. Dan sang ibu mertua berada di kamar hanya memakai BH, tanpa mengenakan bawahan sama sekali. Air kabur dari kontrakan rumahnya, dan saat akan di video sebagai bukti. Sang ibu mertua justru bersimpu, menangis memohon tidak dividiokan. Norma Risma mengaku tidak ada video rekaman pengerebukan perbuatan selingkuh yang dilakukan mertua menantu tersebut. Kini, dia telah bercerai dengan Air. Sebuah akun yang diduga mantan suami Norma Risma, yang berarti si menantu, yang selingkuh dengan mertuanya itu muncul. Akun Rozizai Hakiki diserbu warganet. Akun Rozizai Hakiki itu mengunggah video permintaan maaf, dan meminta warganet tidak membuat lelucon dengan adanya kabar perselingkuhan antara mertua dan menantu itu. Kawal sampai halalin mertua, tulis aku netizen. Walaupun kamu gagal sama anaknya, tapi kamu sudah bisa menikahi ibunya. Tambah aku netizen lainnya. Geger, ibu Norma Risma disebut hamil anak Rozi. Benarkah? Jadi seperti yang kita ketahui, belakangan ini heboh soal kasus seorang menantu yang berselingkuh dengan ibu mertuanya. Cerita ini dibagikan oleh seorang perempuan yang bernama Norma Risma. Norma Risma ini mengaku bahwa suami dan ibunya tertangkap basah sedang berselingkuh, dan akhirnya Norma Risma ini menuntut cerai kepada suaminya dan menjauhi ibunya. Dan saat ini viral soal isu yang mengatakan bahwa ibu dari Norma Risma ini sedang hamil anak Rozi, anak suaminya Norma Risma ini guys. Isu tersebut mencuat dari salah satu channel Youtube yang memberi thumbnail dan judul yang menggambarkan bahwa ibu dari Norma Risma ini sedang melakukan cek kehamilan. Dan di sana juga terlihat ada foto hormat waris Norma Risma dan Rozi. Pilih ke Rozi Zai Hakiki mantan suami dari Norma Risma yang sedang viral. Apa saya harus menikahi mertua saya untuk menghapus dosa yang saya perbuat? Ternyata menuai reaksi dari warga net. Jangan jadi orang serakah, karena mereka yang serakah sering ditaksir sama KPK. Saya suami dari Norma Tralala, disini saya akan klarifikasi tentang podcast Norma di kanal Youtubenya Bang Densu. Bahwa statement Norma itu semuanya salah. Saya berhubungan dengan ibu mertua saya itu hanya sekali di hari Selasa. Dan di hari Rabunya juga sekali, di hari Kamisnya sekali juga. Jadi kalian para netizen, jangan membully saya dan ibu mertua saya. Karena yang sebenarnya saya bongkar disini, saya melakukan berulang kali dengan bapak mertua saya. Saya cinta bapak mertua saya. Terima kasih, sekian klarifikasi dari saya. Dari cerita Norma, bahwa suaminya telah berselingkuh dengan ibu kandungnya sendiri. Dan disini Norma sadar bahwa ternyata suaminya adalah seseorang yang bersifat manipulatif. Lalu apa saja sih ciri-cirinya seseorang yang bersifat manipulatif? Yang pertama yaitu berbohong. Pastinya saja seseorang yang bersifat manipulatif, dia akan berbohong dan menutupi fakta yang sebenarnya. Seperti yang terjadi disini, suaminya itu berbohong tentang hubungan dirinya dengan ibu kandung Norma. Usai hubungan badan dengan menantu, ibu Norma Risma disebut hamil. Benarkah sosok Norma Risma belakangan ini tengah menjadi buah bibir? Usai dia membagikan kisah perselingkuhan yang menimpa rumah tangganya. Mirisnya, kasus perselingkuhan tersebut dilakukan oleh suami dan ibu kandungnya sendiri. Mantan suami Norma Risma yang berinisial R diketahui, melakukan hubungan badan dengan ibu kandungnya dikontrakan tempat ia tinggal bersama R. Bukan hanya sekali. Rupanya kejadian tersebut pernah dipergoki Norma Risma saat mereka masih berpacaran. Namun, kala itu Norma masih memaafkan sang kekasih karena mengaku akan berubah jadi lebih baik. Tapi, hal tersebut hanyalah omongan belakang hingga akhirnya kepergok untuk yang kedua kalinya. Kisah rumah tangga Norma pun langsung jadi perbincangan di media sosial. Karena itu, tidak sedikit warganet yang melayangkan hujatan atas aksi keji sosok R ini. Namun, belum habis masa heboh kasus tersebut. Kini beredar kabar bahwa ibu kandung Norma Risma diduga hamil setelah melakukan hubungan seks dengan suami anaknya. Kabar tersebut diperoleh dari video yang diunggah oleh kanal Youtube bernama Biasa TV. Dalam kanal tersebut diunggah, sebuah video berjudul di luar dugaan. Ibu Nda Norma Risma ternyata positif hamil. Tampak potret ibu Norma Risma yang sedang terbaring di atas kasir pasien yang ditemani oleh mantan suaminya. Bukan hanya itu, ada pula wajah pengacara kondang Hortman Paris dalam tampilan depan video yang berkata ibu Norma Risma tengah hamil tersebut. Lah, memang ini tujuan saya. Ini goal saya. Kalau misalkan kamu dilaporin, ya laporin balik aja. Laporin balik atas, ya itu tadi yang sudah jelas atas perselingkuhan. Nah, kedua, kamu bisa laporin itu atas pasal KDRT. KDRT itu hukumannya lumayan lho. Hukumannya bisa sampai 5 tahun penjara ya. Dan ini sangat lumayan sekali. Jadi, bagaimana menurut Anda? Oh, ini yang viral.